4 Hewan Tahan Radiasi Nuklir Ada yang tahan 18 kali paparan bom Hiroshima Taukah Anda terdapat beberapa hewan yang tahan radiasi nuklir? Hewan-hewan ini mampu bertahan hidup dalam radiasi nuklir yang bahkan mampu menahan 180 ribu rat. Pertama, kecoa. Kecua merupakan hewan yang tahan radiasi nuklir. Hewan yang kerap bersembunyi di bawah lemari dapur yang Anda bunuh dengan pesticida memiliki kemampuan untuk bertahan dari bom nuklir. Sebagian besar kecoa dapat bertahan dari radiasi dalam jumlah sedang. Kedua, kalajengking. Ada hipotesis bahwa kalajengking merupakan hewan yang tahan radiasi nuklir. Kalajengking mampu berada di tingkat radiasi UV yang sangat tinggi dan beberapa bahkan bersinar dalam gelap. Fakta unik lainnya, kalajengking dapat dibekukan dalam es dan kemudian dihidupkan kembali. Ketiga, lalat buah. Hewan yang tahan radiasi nuklir berikutnya adalah lalat buah. Hewan ini kebal terhadap paparan radiasi. Mereka dapat bertahan hingga 64 ribu rat. Ukuran mereka mencegah mereka menyerap radiasi dengan baik seperti makhluk yang lebih besar dan meskipun siklus hidup mereka 30 hari. Keempat, Tawon Braconidae. Kelompok Tawon parasit ini dapat menahan radiasi 300 kali lebih banyak daripada yang bisa dilakukan manusia. Mereka mampu menahan 180 ribu rat atau 18 kali radiasi bom Hiroshima yang berkekuatan 10 ribu rat. Terima kasih telah menonton!